Di video kali ini kita eksplor area terkeren di sekitar Kao Guchiko Mulai area yang terpopuler hingga yang tidak sengaja ketemu Kalian juga akan lihat mudah sulitnya travel di desa Jepang Dan selain itu, kita coba makanan khas Kao Guchiko Kita juga menyeberangi jalan terestetik se-Jepang Datang ke desa Konoha untuk makan bersama warga setempat Dan di akhir hari, kita saksikan sunset yang epic di Kao Guchiko Let's enjoy! Selamat pagi! Halo internet, selamat datang kembali di Tsoh Bayabai Channel Ini hari kedua di Kao Guchiko Dan hari ini kita bakal ke pagode Bakal ke jalanan Bakal ke tempat mainan yang ada rollercoasternya Dan ketiga-tiganya dengan background Gunung Fuji Seharusnya ya Jadi hari ini weathernya itu Pagi dan malamnya mendung Tapi siangnya cerah Dengan salju ya tentunya Karena semalam itu salju disini Dan hasil ya Hari ini, pagi ini Semuanya seba putih Magical wonderland banget sih Winter wonderland Wah Sekarang kita sarapan dulu Mungkin ke 7-eleven Seperti biasa Atau Lawson Habis itu Kita mulai hari ini Let's go! Sisi Harusnya Sisi Pergi Pergi Pertarungi Pertarungi Ketua Pergi Pertarungi Pertarungi Keserangan Keluar dari hotel Langsung Kedinginan Di dalam hotel Anget Diluar 1,4 derajat Dan ini jalanannya Bukan bersaljo ya Beres sudah agak mancair jadi ini paling bahaya nih, licin soalnya tujuan pertama kita adalah Curito Pagoda sekitar 40 menit dari hotel Kaoguchiko Station Inn dan menuju ke sana, tidak semudah yang kubayangkan diawali dengan naik kereta lokal Otsuki dari Kaoguchiko Station menggunakan jalur Fuji Kyuko melewati 3 stasiun dan turun di Shimoyoshida Station dari sana, masih harus jalan sekitar 30 menit lagi, dan rute ini cukup menantang pada saat musim dingin kalau di loop line-nya sekitaran Kaoguchiko untuk masuk dan keluarnya dan untuk di dalam keretanya itu mesti pencet tombolnya dia gak otomatis nutup atau gak otomatis buka jadi beda sama kereta yang kayak di Hakone kemarin atau di Tokyo biar bisa anget terus gitu keretanya kayak keluar station dulu setelah 10 menit jalan dari Shimoyoshida Station sampai di bawah Chureitu Pagoda kita masuk melewati arah Kurayama Sengen Park dan terdapat hampir 400 anak tangga yang harus kita lewati wah banyak banget tidak hanya itu lebih menantang dengan adanya lapisan salju di tiap langkah dan peringatan akan adanya beruang, wild boar dan monyet liar berkeliaran di area ini wah semoga worth it deh pemandangan di atas sana karena adanya salju di setiap langkahnya jadi sepatu boots anti air dan payung sangat direkomendasikan saat menaki arah Kurayama Sengen Park di musim dingin oke sekarang udah ada di titik tengah yang Chureitu Pagoda ini ada Torigate Grey nya dan di atasnya tuh ada banyak pohonnya dan karena ini winter dan ada salju di atasnya jadi kayak hujan itu salju-salju soalnya mencair jadi harus pakai payung kalau nggak bisa kena gundukan salju kena kepala lumayan sakit sih yuk coba naik laik ke atas kita lihat pembanaannya kayak gimana sekarang untuk naik ke atas lagi ada tangga lagi dan disini tangganya lebih tinggi lebih banyak ada tulisannya there is a bear around here makasih sih ada beruang disini serem banget kalau sampai ketemu oke kabar baiknya nggak diserang sama beruang atau wild boar atau monyet dan nggak kena electric fence juga terus kabar baiknya lagi disini belum rame karena ini hampir jam 9 dan ini salju dan licin dan salju dari pohonnya mulai mencair dan jatuh-jatuh ke bawah tapi kabar kurang baiknya gunung Fuji-nya ketutup awan jadi bakal mesti nunggu sekitar 30 menit sampai 1 jam mungkin ya sampai gunung Fuji-nya bisa menampakkan diri tapi ada gunung di sebelahnya sih yang cerah apa ya itu ini bener-bener definisi majestik bener-bener bagus banget dan bagusnya ini termasuk cerah sih bisa dibilang begitu cuma ada sedikit awan aja di belakang gunung Fuji-nya menurutku ini bersituat sih keren banget kayaknya tadi udah yang shot terbaik yang bisa didapetin hari ini dan aduh cuma beda 10 menit 15 menit langsung orang rame di observasi deck ini jadi udah udah puas di Curiato Pagoda deck ini udah dapet shot-nya jadi kita lanjut ke tempat selanjutnya usai turun dari Curiato Pagoda waktunya sekarang makan makanan khas Kaoguchiko dan prefektur Yamanashi ini Fuji-Koguchiko special tea yaitu Houto mie-nya gede jadi butuh 20 menit pun untuk bikin ya kita pindahin dulu air miso tapi lebih mild mie-nya itu kenyal al dente gitu enak sih suka aku terakhir ada ini abu ya kayak basuh ikan gitu ya enak 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 apa ini ya menarik banget 20 menit jalan kaki sekarang udah sampe di Shimo Yoshida Koncho atau jalanan di Shimo Yoshida dan disini terkenalan dengan jalanan yang ada lampu-lampu di samping-sampingnya dan background-nya tentu saja gunung Fuji tapi bahayanya disini orang banyak nyebrang jadi dan jalanannya kan banyak mobil ya jadi bahaya sampai kemudian dan jalanan sekarang udah ada di Mount Fuji Station ini stasiun kereta dan ini mau ke Fuji Q Highland itu ada theme park dan dari situ juga bisa keliatan gunung Fuji dengan foreground-nya yaitu theme park-nya nah disitu ada tempat makan yang spesial juga nih kita makan disitu dengan pemandangan gunung Fuji yang keren banget ini jam 12 siang gunung Fuji-nya cerah banget dan langitnya biru saking cerahnya gunung Fuji-nya, bagian putihnya itu mantul cahaya kayak mengkilap gitu wah, magical banget sih ini dari Mount Fuji Station kita naik kereta lokal Kawaguchiko hanya satu stasiun aja udah sampai di Fuji Q Highland Station nah disini lah destinasi kita selanjutnya selamat datang di Fuji Q Highland disini tiket masuknya 0 0 yen alias gratis disini tinggal minta aja admission tiketnya di front desk terus masuk ke dalam di foto untuk registrasi dan disini besar juga sih dan kerennya bisa kelihatan gunung Fuji di belakangnya wah kayaknya disini mau main apapun backgroundnya pasti bagus banget deh dan ini rencana sih pengen satu ride aja yang paling ekstrim kalau bisa sih gak tau buka atau enggak ntar mungkin jam 2 atau lo mau liat-liat dulu sih disini ada apa yuk coba liat-liat oke jadi kalau kalian yang mau ke tim park kayak mau main roller coaster atau mau main yang lain-lainnya disini di jepang maksudnya kan biasanya orang paling ke universal studio jepang di osaka atau di tokyo disneyland kan tapi kalau disini tuh mungkin yang buat kedua kalinya deh padahal tuh disini bagus banget apalagi disini tuh ada saljunya kalau pas lagi winter jadi asik banget bisa sambil ngeliat winter dengan salju-saljunya ngeliat gunung Fuji juga dan sambil main roller coaster seru sih setelah disini cuma ya attraction-nya collaboration-nya ya dengan anime-anime jepang ya disini juga ada naruto land sebetulnya ini mau cari dulu deh naruto x goruto land jadi dalam sini ada tempat restorannya kita mau makan disitu terus sambil ngeliat juga dalam ini dia tempat makan kita disini adalah Ichiraku ramen dan kita akan makan snack disini karena tadi udah makan houto dan makannya bakal di meja bar nih jadi sama Iruka Sensei atau sama Hinata pesan makanannya dari vending machine dan aku pesan Charsu Ball ini nasi pakai daging slice dan daun bawang rasanya gurih dan cukup enak hidangan penutupnya aku pesan Zenzai ini adalah mochi di dalam sup kacang merah dan ini rasanya manis dan hangat dengan rasa mochinya tuh gak gitu berasa apa-apa sih jadi terdominasi oleh rasa kacang merahnya enak dan menghangatkan selamat menikmati ini sekarang baru selesai satu ride satu-satunya yang aku mau namanya adalah Fujiyama King of Coasters dan disini di FujiQ Highland itu kalian bisa pesan satu ride doang jadi kalau gak mau pesan satu whole day pesan satu ride aja juga bisa dan aku rekomendasiin kalau kalian mau coba itu yang ini jantungnya berasa banget sih kayak wuuuh gitu ke bawah tinggi banget dan the best part is bisa ngeliat gunung Fuji jadi keren banget ini naik kereta lagi tadi pake lokal line dari FujiQ turun di Kabo Buciko nah abis itu ini kita bakal naik bus nih disini ini naik bus sekitar 20 stop ikutin terus ini bakal cantik banget ya seharusnya let's go pada saat naik bus dari Kaoguchiko Station menuju Oishi Park jalurnya melewati danau Kaoguchiko dan ini pemandangannya lebih indah daripada yang kubayangkan surprise banget dengan view ini sekarang udah sampe di Oishi Park ini sebetulnya 24 jam tapi direkomendasiinnya sampe jam 5 aja jam 5 karena itu jadwal terakhir busnya kalau jalan kaki dari sini ke Kaoguchiko Station itu jauh banget dan ini dia ini pemandangannya lagi-lagi gunung Fuji dan gak bakal bosan ngeliat gunung Fuji apalagi dengan view yang seperti ini apa yang spesial dari yang bagian ini faramannya gratis terus yang kedua ini dibawahnya tuh ada apa ya kayak bonsai gitu bukan bonsai sih tanaman warnanya vibrant deh dan cantik banget kalau foto di tengah-tengahnya nih coba liat gimana jadi dari beberapa tempat untuk ngeliat gunung Fuji di Kaoguchiko kalian paling suka yang mana komen di kolom komentar ya ini ini juga salah satu yang keren sih menurutku apalagi ini sekarang lagi sunset nih bisa keliatan sunsetnya di sebelah sini gunung Fuji di sebelah sini ya walaupun gak cerah-cerah banget sorenya masih ada awan di atasnya tetap oke lah tetap very nice video ini udah selesai besok hari kita masih ada setengah hari disini kita bakal ngeliat satu atau dua tempat untuk ngeliat gunung Fuji lagi dan besok kita bakal balik lagi ke Tokyo nah di Tokyo itu kita bakal explore di sekitar Tokyo jadi nanti bakal kita bakal ke Kyoto tapi bukan Kyoto ikutin terus nanti jangan lupa like komen dan subscribe juga sampai ketemu di video selanjutnya dadah